Halo, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya Selamat datang di channel saya, ANT7 Yang dulu adalah ANT797, seorang berubah menjadi ANT7 Agar mudah diingat oleh teman-teman sekalian Nah, kali ini saya akan membahas mengenai ikan lagi Di dalam dunia perikanan atau ikan hias terlihat indah dari suatu bentuk dan juga warnanya Dengan warna-warna mulai dari warna merah, kuning, biru, dan masih banyak lagi Tetapi kali ini kita akan bahas jenis ikan hias yang transparan Nah, transparan di sini ialah bahwa jenis ikan hias ini tidak memiliki warna Bahkan kita bisa melihat tulang dan organ tubuh ikan hias tersebut Beberapa jenis ikan kaca ini diantaranya masuk ke dalam ikan hias tetra Dan ada juga jenis lele atau catfish Seperti videonya, mari kita bahas Nomor 1 adalah ikan glassfish Untuk menghindari dan mengelabui predatornya Glassfish ini selalu ditemukan bergerombol Dengan bergerombol, glassfish ini seakan-akan membentuk dan berubah menjadi satu makhluk yang begitu besar Sehingga bisa membuat para predatornya berpikir dua kali untuk memaksanya Biasanya, para predator akan menunggu salah satu glassfish terpisah dari rombongannya untuk kemudian disantapnya Glassfish ini banyak ditemukan di antara karang Di mana banyak terdapat makanan si ikan glassfish ini Yaitu adalah makanannya mikroplankton Selain itu, kumpulan glassfish ini terlihat indah dan menakjubkan Dan keindahan yang menajubkan ini Yang menjadi sebab Kenapa para pengopi fotografi underwater berlomba-lomba untuk mengabartikannya Ikan ini juga bisa diberikan suatu makanan pelet atau jenis cacing-cacingan Nomor 2 adalah transparan glasscatfish Atau biasa disebut dengan ikan lele kaca Merupakan salah satu jenis ikan transparan dari kelompok catfish Ikan ini aslinya dari benua Asia Tepatnya di negara Thailand dan juga Malaysia Indonesia sebenarnya memiliki ikan lele kaca sejenis Nama latinnya adalah Cryptoperus minol Ukuran ikan lele kaca ini bisa mencapai sekitar 8 cm Mereka senang hidup berkelompok Untuk makanannya adalah menyenangi jentik nyamuk, cacing, dan juga pelet Nomor 3 adalah ikan glassfin tetra Ikan glassfin tetra berasal dari daerah aliran sungai Amazon di Amerika Selatan Di habitatnya, ikan ini memakan larva, serangga, dan juga crustacean sebagai menu utamanya Tetapi, ikan glassfin ini telah beradaptasi dan akan memakan makanan ikan yang diberikan Seperti pelet ikan Kombinasi antara makanan kering dan hidup seperti kutu air dan cacing peku akan menyenangkan untuk ikan ini Karena ikan ini senang berkelompok, sebaiknya membeli ikan ini dalam jumlah minimal 5 ekor atau lebih Karena ukuran maksimal ikan ini bisa tumbuh mencapai 5 cm Yang keempat adalah ikan kaca idea Atau biasa disebut parambasis atau rangga Ikan kaca yang bisa tumbuh hingga sekitar 9 cm ini Memiliki tubuh yang transparan Sehingga tulang dan organ dalamnya dapat terlihat Ikan jantan memiliki ujung yang gelap di sirip dursaunya Spesies ini berproduksi dengan cepat pada musim hujan Mereka memakan crustacea, cacing arnelit, dan invertebrata lainnya Di alam liar, ikan kaca India menjadi buruan ikan yang lebih besar Termasuk ikan gabus Nah, itulah keempat jenis ikan transparan Dan mungkin akan lebih cocok untuk kalian pelihara Dan sebaiknya jika memelihara ikan transparan ini Kalian memelihara dengan jumlah yang minimal 5 ekor Karena dari segi 4 ikan ini Mereka suka ikan yang berkelompok Oh iya, nomor 1 dan nomor 4 masih suatu jenis yang sama ya Nah, jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik like, share, komen, dan subscribe Terima kasih, jika kalian suka Jangan lupa klik dislike 2 kali Sub indo by broth3rmax